Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Mungkin pada udah tau sih ya dari konten kreator lain tentang atribut disini ya teman-teman Jadi gue disini kepengen ngebahas dari masukan gue sendiri Dari bahasa gue seandainya ada yang kurang paham Ya disini gue mungkin bakalan sedikit ngebantu buat teman-teman semua Yang kira-kira kepengen lebih jelas tentang atribut-atribut yang ada disini teman-teman Jadi disini gue pake bahasa Inggris Disini status yang gue punya bukan tulisannya adalah, bukan tulisan roll ya Disini adalah yang gue pake ini, cuma bahasa doang penamaan Ini urutannya ada crit, block, crush, resisten, fierce, dan protect ya Untuk 4 status kebawahnya ini, ini belum ada keluar Akurasi ini adalah, ya akurasi Doge threat ini adalah flee atau tingkat hindaran Dan damage increase ini ya peningkatan damage Damage reduction ini ya penurunan damage Jadi simpelnya seperti itu, hampir semua memory review itu seperti itu teman-teman Disini ada HP, HP ini ya jumlah darah Ada attack, disini ya attack, kalian tau lah attack ya gimana Dan defense ini untuk, ini jumlah damage kita Dan defense itu jumlah penurunan damage Dan restore ini adalah regenerasi teman-teman Dan untuk barisan kedua, ini yang paling penting ya Jadi pertama gue pikir, crit, block, crush, resisten, fierce, dan protect Di legend neverland itu, di paling atas itu adalah apa Dan dibawahnya itu adalah antinya Disini crush, disini antinya Ini pierce, disini antinya Jadi kalau misalnya kita mau ningkatin damage dari Oh maksud gue, seandainya critnya itu sekian Blocknya itu buat anti-critical Crush, resisten itu adalah anti-crush Pierce, protect itu adalah anti-pierce Nah, dari yang gue tau ya teman-teman MMORPG Crit ini udah bener kan ya, antinya Ningkatin damage 150% Dan crush disini, gue gak tau kenapa Ditulisnya itu, sempet di CBT Crush itu meningkatkan damage juga Total 150% Lah apa bedanya sama crit kata gue kan Ya gue bingung juga Dan itu gak masih gak dijawab sama developer Pierce juga sama Meningkatkan damage 150% Lah terus apa bedanya critical crush sama pierce itu Bedanya apaan, gak ada bedanya dong Jadi cuma penamaan doang Tapi disini ada 3 jenis kan Dimana-mana MMORPG itu critical itu bener kan Ningkatin damage 150% Nah rata-rata segitu Dan untuk crush Kalau biasanya sih Dari game MMORPG manapun Yang namanya crush itu adalah bikin Ngancurin gitu kan Jadi Saat kita ngeluarin crush itu selalu ada efek Yaitu stun Atau knockout Atau apalah Itu crush Tapi disini tuh enggak Disini tuh kita dikasih crush itu Buat ningkatin damage 150% Sama kayak critical Dan resisten Ini tuh harusnya buat anti elemen Ya ren Anti elemen Tapi disini enggak Disini crush apa Resisten ini Buat nurunin damage dari crush Karena gue pikir Jadi gue pikir gue tuh Crush itu ya damage element Tapi gue udah nyobain kayak gimana pun Crush itu enggak ningkatin damage element Dan enggak ningkatin damage apapun Soalnya gue turunin crush gue Damagenya itu enggak akan nambah temen-temen Tapi ya tiba-tiba keluar efek crush Kayak gitu kan dari damage Ya seperti disini Kalau misalnya kalian lihat Mungkin bakalan ada Kayak gini Ada tulisan protect Kayak gitu Tapi damage-nya nambah Ada tulisan critical Damage-nya nambah kan Ya kalau critical oke lah Tapi kalau tulisan crush Damage-nya nambah Ya gue agak aneh banget sih Terus abis itu ada tulisan critical Juga damage-nya nambah Itu penjelasannya sendiri Dari developer enggak ada temen-temen Penjelasan yang lebih kompleksnya ya Jadi kalau misalnya kalian mau tau tentang Tentang status yang disini tuh Ini tuh enggak jelas sebenernya Gue udah nyobain gimana pun Dia tetap enggak jelas Gue bikin konten itu Selalu gue lihat juga dari prakteknya Jadi makanya kenapa gue enggak pernah bahas itu di awal-awal Kalau critical bener Kalau crush ini gue agak aneh Mau gue turunin pun enggak sama Enggak ada yang berbeda Dan pierce disini temen-temen Gue pikir pierce dan protect Ini tuh adalah hal yang bener-bener Ngaruh ya Jadi gue cobain di Defense ke Defense musuh yang Kalau di monster gue cobain Emang enggak ada yang efeknya Jadi mungkin monster enggak punya defense kan Tapi disini mau cobain ke monster manapun Saat pierce gue lepas Jadi cara gue ngetes tuh kayak gini nih temen-temen Gue disini udah punya kristal Makanya sebelumnya gue bahas kristal Nah oh gue lupa naruh disini Nah gue pertama Gue mainin yang pierce dulu ya temen-temen Disini pierce gue pake nih ya Saat pierce gue pake Dan gue pake fireball Dengan elemen air Terus 21 ribuan ya Oke itu percobaan pertama Percobaan kedua Terus 21 ribu 713 Semua damage nya sama temen-temen Enggak ada Enggak ada range nya ya Terus 21 733 Sama kan ya Nah terus gue lepas kristalnya nih Gue lepas kristal gue yang isinya pierce Harusnya kalau misalnya di MMORPG Yang namanya pierce itu Adalah ignore defense Jadi kalau defense musuh makin gede Kita pierce itu persentase Ntar damage nya Tapi disini enggak Pas gue lepas pierce Terus 21 733 Terus abis itu gue pasang Terus abis itu gue serang lagi nih Yang kedua nih 21 733 Lah terus Efek Jadi lucu sih Efek dari Apa namanya Dari pierce ini tuh apa Terus gue cobain ke boss monster juga Nih gue liatin untuk Hasil dari eksperimen gue temen-temen Jadi gue coba disini ya Apa namanya Sekarang Gue pake kristal gue itu Buat ngebuktiin Apakah pierce ini bakalan ngedamage Bakalan tembus damage atau enggak Jadi pertama gue buka dulu kristal gue Nah terus Kalau ya Ini kan menurut asumsi gue ya Asumsi dari hampir semua game Yang namanya pierce itu ya Ignore defense kan Nah ini dia Kalau misalnya gue pake Ini Terus damage nya 18.000 ya Kalau gue gak pake Piercing Nah kalau misalnya gue pake piercing Kalau gue pake piercing Nah kayak gini Semuanya Harusnya damage nya lebih gede lagi sih Nah 18.840 Jadi emang Iya Semua damage kayak gitu doang Jadi sistem di Legend of Rent itu kayak gini Tuh 18.840 Terus kalau misalnya gue lepas Itu sama juga Gak ada yang berubah disini 18.840 juga Nah Nah jadi Udah gue cobain ke boss monster Ya hasilnya sama juga Jadi untuk status dari Apa namanya status dari pierce ini Itu gak ada Jadi pierce itu Ya kalau misalnya kalian Kalian pake skill Yaitu keluarnya Damage nya 150% Percis Jadi lucu sih Ditelonin itu Damage nya Ya Pierce itu kayak critical Crush itu kayak critical Gak ada efek apapun Crush itu gak bikin Knockout Seperti yang gue kira Atau Gak nambahin damage element Seperti yang gue kira juga Dan pierce juga sama Gak nurunin Gak nge-pierce Defense musuh Tapi juga Apa namanya Iya begitulah Karena boss monster kan Gak mungkin gak punya defense dong Apa karena gue pake elemen Jadi boss monster Ke ignore defense Ya kan gak mungkin Jadi hitung-hitungan Dari telon itu ya Seperti itu Kalau gue bilang itu cacat sih Buat MMORPG Ini cacat Tapi ya Seandainya ini adalah Game yang emang Diminati banyak orang Dan gue jujur Gue tertarik sama gamenya itu Karena F2P nya tuh Enak kan F2P dikasih darah gede Dan musuhnya Dan attack nya Rata-rata kecil-kecil Cuma 20-30 ribu Buat ngabisin darah 300 ribu Itu kudus 10 hit Anjir itu susah kan Nah terus Dengan banyaknya status Seperti ini Gue pikir bakalan kompleks kan Tapi gak taunya Enggak loh temen-temen Disini tuh yang namanya Car Yang namanya Crash Pierce Itu ya damagenya 150% doang Terus habis itu Penurunan damage ini baru Penurunan damage Kalau misalnya resisten gede Tapi Gue gak bisa ngebuktiin ini sih Kalau resisten gede Harusnya kan Ini kan nurun Ini kan Dia tuh simpelnya adalah Antinya kan Crash resisten adalah Anti crush Pierce protect adalah Anti pier Jadi ini tuh semuanya Cuma chance doang ya Jadi kenapa Gue tetep kekeh Gue udah tau itu Dari kemarin kan ya Sebelum gue bikin konten Tentang kristal Jadi saat gue udah tau Tentang itu Kenapa gue tetep naikin Antara Pierce Atau crush Atau crush Atau critical Kenapa gue tetep kekeh Naikin itu ya Karena Meskipun ini aneh Meskipun ini aneh Tapi Entah ini bug Atau kecacatan Dalam sistem game Tapi Dengan adanya Bonus seperti critical Tadi Ya otomatis Critical Lo tuh bakalan nambah Terus-terusan Jadi semuanya itu Dihitung critical Tapi paling sering banyak Dari status Dari battle match Yang gue udah coba Critical itu adalah Yang paling sering kan ya Kalau ada tulisan protect juga Tapi damagenya nambah Gue gak ngerti itu Kenapa tulisan protect itu Ada di atas Itu gue gak tau sama sekali Dan Kalau misal gue nanya pun Mungkin developer pun Gak tau ya Nah jadi kayak gini temen-temen Yang bisa gue sampaikan Inilah Antara kecacatan Dan keseruan Dari Neverland Tapi yang jelas Kalau buat Ngakal-ngakal Buat war Game match Play-play Playable Game-nya Ini oke Cuma buat status Seperti ini Ini meskipun Gak sesuai sama MMORPG Tapi Ya gak masalah lah Mungkin itu salah satu Bug yang ada di game Atau Atau Apapun lah Tapi Dengan adanya status Seperti ini Kita bisa manfaatin Yang namanya Crit Crash sama Pierce Itu wajib juga Buat dinaikin Karena damagenya itu Langsung keimprov Banyak banget Dari 21.000 Luh langsung ke 35.000 Kan nih Itu 32.000 Itu kan gede banget kan ya Nah terus Angka critical ini Ini kan ada beda-beda Kalau angka critical tadi ada 32.000 Terus kalau angka crash Itu tuh Kadang 30.000 Kadang 28.000 Ya itu Berarti bisa dibilang Resistennya itu Ngaruh ke situ kan Tapi Ya itu Akumulasi lagi Kalau misalnya teori Semua orang bisa ngomong Semua orang bisa baca Tapi Kalau benar-benar buat praktek Ya mungkin semua orang Males buat ngelakuin praktek sih Jadi yang gue lakuin itu Yang gue lakuin selama ini Ya Seperti itu Gue praktekin apapun Yang gue bilang Nah jadi kayak gitu Konten yang bisa gue sajiin saat ini Itulah tentang status Yang ada di Neverland Entah cacatan Atau Kesempurna Atau bug Atau apalah Gue gak arti apa namanya Tapi itu yang gue temuin Dan saat gue sajiin disini Saat gue kasih tau Ke temen-temen semuanya Ya itu apa adanya Dari Neverland Dan gue Jujur Tetap suka sih Meskipun gamenya seperti ini Dan itu bisa dimanfaatin Buat Damage kita Buat damage kita Jadi biar kita bisa Biar temen-temen semua bisa tau Jadi semua ini adalah Status damage ya Buat ningkatin Protect atau macem-macemnya Gue Gak berniat untuk Ningkatin defense ya Karena gue lebih kepengen Buat membunuh orang Karena main game ini Defense nya itu Dari darahnya aja Udah keliatan jadinya banget Tanpa gue takin Dia udah naik sendiri temen-temen Dan yang gue butuhin disini Adalah full attack ya Oke temen-temen Terima kasih untuk nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam yu ya darah Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax